Saat Syakir di Darul Quran itu setiap dibangunkan jam 3 malam Sama abang-abang kelas, sama pengurusnya Syakir selalu nyempetin sholat malam warahpun cuma 2 rokaat Apa yang Syakir minta ya Allah Engkau yang punya kesuksesan Dan engkau yang membagi-bagikan kesuksesan kepada setiap hambamu Ya Allah aku gak bisa apa-apa Pelajaran aku juga biasa aja Ngafal Quran juga gak cepet-cepet banget ngafalinnya Gak bagus-bagus banget Ya Allah tapi jadikan aku orang yang sukses Dan jadikan aku orang yang bisa mensukseskan agamamu juga Itu Haji Syakir minta Akhirnya ternyata jalannya Allah Itu bukan jadi pemain timnas Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita talk show nanti Santai aja ya Karena tadi dari biodatanya Aktor, penyanyi, sutradara Gak ada satu statnya emang Tapi subuh ini Syakir pengen Ini karena sama Gen Z Jadi kita sharing Kita sharing Semoga ada kebaikan yang Allah titipkan Di pagi hari ini untuk kita semuanya Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini katanya Surabaya kota pahlawan Tapi semangatnya gak ada pahlawan-pahlawannya Ayo yang semangat Anak muda Surabaya Itu terkenal karena semangatnya Indonesia bisa merdeka Makanya Ayo Ini kayaknya banyak anak muda Kayaknya saya curiga bukan kurang semangat nih Kurang perhatian Oke jawab salam yang semangat Supaya kita semua mendapat berkah dari baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Memang berkecimpung di dunia Satu dunia medsos Yang kedua dunia entertainment Yang kalau orang pikir Kayaknya itu sebuah dunia yang sangat gelap Tapi itu ada ceritanya Jadi dulu Syakir asalnya dari Aceh Nanggro Aceh Darussalam Asalnya dari Aceh Cuman ada mitos-mitos Memang kalau orang Aceh Sama orang Surabaya Agak cocok gitu Amin Amin Jadi Syakir ini dari Aceh Umur tujuh tahun Ayah anda, ibunda, teman-teman semuanya Umur tujuh tahun Berarti kira-kira baru Kelas dua Mau ke kelas tiga SD Merantaulah Syakir Ke Jakarta Tanpa ditemani Kedua orang tua Jadi umur tujuh tahun Itu hidup mandiri di Jakarta Bayangin dari Aceh Ke Jakarta Umur tujuh tahun Tuh gimana tuh Tapi satu yang Syakir pegang Pokoknya Allah yang di Aceh Sama yang di Jakarta itu sama Itu aja pegangan Syakir Jadi Selalu apa-apakah Allah aja Dan khususnya Melewati Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Dari kecil memang Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Syakir udah Cinta banget Sayang banget Sama Rasulullah Sampai kemudian Syakir Merantau Sekolah lah di Sekolah umum biasa Sampai kemudian Kelas tiga Kelas empat SD Bertemulah dengan Waktu itu Ustadz Yusuf Mansur Baru pertama kali Bikin pesantren Darul Quran Pengenlah belajar Al-Quran Sampai Alhamdulillah Sekeluarga Itu diberikan Biasiswa sama Ustadz Yusuf Mansur Buat Belajar pertama-tama kali Darul Quran Belajar Quran Disitu Dan akhirnya Di kelas tiga SMP Jadi enam tahun tuh Sekitar enam tahun Menghafalkan Al-Quran Di Darul Quran Di Tangerang Cipondo ya Tiba-tiba Kelas Tiga SMP Ada orang Bilang Bilang Kita lagi nyari Anak gitu ya kan Umur-umurannya belasan Yang dia bisa ngaji Buat Main film Dulu padahal Cita-citanya Pengen jadi pemain timnas Beneran Beneran Dulu tuh Cita-citanya Pengen jadi pemain timnas Tapi Syakir Dulu selama Di pesantren Syakir itu Karena dari umur Tujuh tahun Udah merantau Akhirnya Akademik Syakir tuh Agak kurang Memang Jadi pelajaran-pelajaran Sekolah Itu Syakir agak kurang Tapi Apa Syakir putus asa Enggak Syakir bilang Saat Syakir Didaril Quran itu Setiap Dibangunkan Jam tiga malam Sama Abang-abang Kelas Sama pengurusnya Syakir selalu Nyempetin Sholat Malam Warapun Cuman dua Rokaat Apa yang Syakir Minta Ya Allah Engkau yang punya Kesuksesan Dan engkau Yang membagi Bagikan Kesuksesan Kepada setiap Hambamu Ya Allah Aku gak bisa apa-apa Pelajaran aku Juga biasa aja Ngafal Quran juga Gak cepet-cepet Banget Ngafalinnya Gak bagus-bagus Banget Ya Allah Tapi Jadikan aku Orang yang sukses Dan jadikan aku Orang yang bisa Mensukseskan Agamamu juga Itu aja Syakir minta Akhirnya Ternyata Jalannya Allah Itu bukan jadi Pemain timnas Ya Ketika tiga SMP Diajak main film Karena memang Udah enam tahun Pesantren Emang lagi bete Lagi bosen Di pesantren Wah Kapan lagi Ya kan Keinginan anak mudanya Wah Syuting Ketemu artis Bisa Rehat dari pesantren Dalam waktu yang lama Wah Tapi pada saat itu Sebesar-besarnya Keinginan Syakir Syakir tetap Ta'zim Kepada guru Syakir Kepada kedua orang tua Syakir Syakir bilang Ya udah Tapi izin dulu ya Sama Kiai Kalau Kiai Boleh Syakir mau Sama Tolong telpon Orang tua Syakir Kalau orang tua Syakir Sama Kiai Boleh Ya udah Padahal dalam hati Ya Allah Boleh Karena udah 6 tahun Di pesantren Wah Lagi bergejolaknya Untuk pengen Merasakan dunia luar Akhirnya Alhamdulillah Pada saat itu Kiai Jamil Yang menjadi Pimpinan Yayasan Memang di dalam Quran Mengizinkan Orang tua juga Alhamdulillah Mengizinin Dan akhirnya Syuting lah Akhirnya ketika balik Tawaran semakin banyak Syakir tanyalah Sama guru-guru Gimana Stad Syakir lanjut Apa enggak nih Apa Hal yang Syakir Lihat di dunia Entertainment Atau apa Manfaat jadi artis Yang Syakir Lihat Syakir bilang Jadi Seseorang Public figure Atau Entertainer Atau Menjadi seorang Artis Itu Biasanya Diikutin Sama anak-anak muda Didengar Sama anak-anak muda Nah Akhirnya Karena ada Pengaruh Tersebut Barulah Guru Syakir Bilang Kir Kir Mungkin nanti Yang keluar dari Pesantren Yang Megang mic Banyak Yang di masjid Banyak Yang di sekolah Banyak Orang ke sekolah Ke pesantren Udah pasti dia Mau belajar agama Kir Orang ke masjid Udah pasti dia Pengen belajar agama Kir Tapi Ada orang-orang Yang sama sekali Belum punya Kepengen Buat kenal Sama Allah Siapa tahu Kalau Syakir Ada disitu Dia Ada rasa Pengen Buat kenal Sama Allah Kata Guru Syakir Kemudian Dikuatin lagi Syakir Kalau kamu Menjadi lampu Di siang hari Yang sudah terang Maka lampu itu Menjadi biasa Tapi kalau kamu Bisa menjadi Satu-satunya Lampu Di tempat Yang gelap Di tempat Yang memang Membutuhkan lampu Disitulah Sinar kamu Menjadi berharga Dan menjadi mulia Akhirnya Jadi gimana Kayak Yaudah Gak apa-apa Jadi artis Yang penting Jangan lupa Sama guru-guru Tetap nuntut ilmu Dimanapun Tetap ngaji Insya Allah Dengan kayak gitu Ente bakal jadi Artis yang selamat Tapi kan Godaannya Begini Begini Kata Guru Syakir Ya ente kan manusia Bukan malaikat Yang namanya manusia Pasti ngelakuin Salah Yang namanya manusia Pasti punya Do Punya dosa Tinggal ente Jangan punya Hati sombong Udah ngerasa Punya duit Ah gak perlu Ngaji Udah ngerasa Punya ilmu Ah gak perlu Dengerin yang lain Itu yang gak boleh Kata Guru Syakir Disitulah Kemudian Akhirnya Syakir menjalani Aktivitas Syakir Membuat film Menjadi sutradara Menjadi seorang aktor Menjadi seorang penyanyi Dan menjadi seorang Entrepreneur Tapi Syakir selalu sisihkan Waktu Syakir Untuk duduk Untuk mendengarkan ilmu Sekalipun Sekalipun Ilmu itu Keluarnya Dari seorang Anak kecil Kadang Kalau di lokasi Syuting Syakir Lagi capek nih Tapi ada Anak-anak kecil Yang dengerin Salawat Syakir Di Youtube Bang Syakir Dah sholat Belum Tuh Dari anak kecil Bisa ngingetin Kita Iya bener nih Lagi capek Banget Tapi apa Diajakin Nah Itulah Yang kemudian Membuat Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Rasul Sallallahu Salam Bahwa siapa Yang senantiasa Merendahkan dirinya Maka Allah Akan senantiasa Mengangkat derajatnya Nah Makanya Apa yang nanti Syakir sampaikan Mungkin Bukan karena Syakir Ustadz Bukan karena Ilmu Syakir banyak Tapi Apa yang pernah Syakir denger Dari guru-guru Dari para ulama Dari para Kiai Dari para Habaib Itulah yang Syakir Sampaikan Walaupun nanti Dengan gaya Yang agak santai Dengan gaya Anak muda Tapi semoga Ilmu-ilmu itu Menjadi Bermanfaat Buat kita semuanya Bermanfaat